Viral kota Gaib Saranjana nampak dibalik foto dokter cantik asal kota baru. Jelang akan dirilisnya film horror yang diangkat dari cerita kota Gaib Saranjana, Jagad Bunia Maya, dihebohkan dengan foto seorang dokter yang berdinas di RSU de Kota Baru, Kalimantan Selatan, berlatar belakang menyerupai kota Saranjana. Yang bikin bulu kuduk merinding, kota Saranjana merupakan kota Gaib yang diakini warga suwilayah Kalimantan Selatan karena keankerannya. Setelah dia mati dengan cermat, foto yang diambil dari salah satu tempat pariwisata umbulan kota baru, yakni Bukit Mamake, nampak sekali membelakangi gemelap kota dengan gedung-gedung tinggi menjulang. Langkas, seperti ini penjelasan dokter yang diketahui bernama Devi atau pemilik foto yang viral tersebut. Apa, apa, mana HP, lihat dong, kayak gitu kan, terus lihat, kok 1 foto ini beda lah sama kota lain, kalau, kan banyak pendapat netizen kan sebenarnya yang penuh itu lampu itu biasa kok, ya emang lampunya biasa, lampunya kesat mata kok, memang itu lampu daerah pesisir perkotaan lampu yang diseberang itu memang dia bagang kan memang banyak bagang kan jadi itu memang biasa cuma yang agak menggandung itu adalah dibelakang lampu itu seperti ada bangunan-bangunan agak bayangan cuma itu persepsi tergantung mata memandang kan kayak gitu kan cuma karena ulun percaya sih percaya dengan anehnya alam gaib apa di kota baru cuma kalau menurut ulun foto itu bisa aja efek cahaya yang tertarik atau mudur atau sebagainya dan itu memang bukan kompetensi ulun, ulun ga mendalami bidang perfotoan, jadi kurang ngerti itu secara ilmiahnya digilaskannya seperti apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale host jejak backpacker dalam obrolan misteri jejak backpacker kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah melakukan astral projection ke kota gaib saranjana tapi sebelum narasumber kita bercerita lebih panjang lebar lagi jangan lupa untuk selalu support channel youtube jejak backpacker subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube jejak backpacker dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel youtube jejak backpacker kirim cerita menarik kalian melalui nomor whatsapp di 0852 12345683 assalamualaikum kak maya assalamualaikum ketemu lagi gak bosen-bosen ya jangan bosen jangan bosen oke kak maya ini kita penasaran banget ya beberapa hari ini berseliuran di tiktok di sosial media itu tentang kota gaib saranjana oke dan itu percaya yang gak percaya ada foto dari seorang dokter yang foto di kota baru Kalimantan Selatan itu dan di belakangnya itu terdapat bangunan atau lampu kelap-kelip di malam hari kayak gedung gitu ya kayak gedung betul nah banyak orang yang berspekulasi itu editan atau itu hanya apa bla 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 banyak lah seperti itu ya tapi menurut dokter Devi dia udah klarifikasi nih bahwa itu foto ternyata asli gitu katanya nah disitu tadi kan ada udah udah ini kayak apa namanya udah klarifikasi dokter Devi tentang keaslian foto itu wow kak ada kayak gitu ya gimana ya saya juga orang awam ini bener gak sih apa ada gitu percaya gak percaya jadi sebelum kak Maya menceritakan waktu dia melakukan astral projection ke kota baru eh apa namanya kota Saranjana itu kembali lagi ke diri teman-teman ya boleh percaya boleh tidak boleh misalkan ah ini gak percaya ada yang bilang wih gue percaya Alhamdulillah gitu pokoknya kita terima semua kak Maya ya karena itu dari pribadi masing-masing betul karena kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan betul karena kepercayaan itu gak bisa dipaksakan oke kak Maya oke siap ya siap penasaran banget nih waktu astral projection ke kota Saranjana oke kak Maya jangan lama-lama deh nanti bosen nih teman-teman oke langsung aja kak Maya silahkan kak Maya jadi beberapa bulan lalu itu gue itu berkumpul nih sama orang-orang yang bisa dibilang supranatural oke belum kak Maya nanti tapi sebelum kak Maya bercerita lebih panjang lebar lagi saksikan setelah OMG yang satu ini iya kak Maya cepat kelupaan tadi ya silahkan kak Maya oke jadi beberapa bulan lalu itu gue itu berkumpul di satu tempat yang memang itu kita udah biasa ngumpul disitu sama orang-orang yang bisa dibilang ilmu supranaturalnya udah tinggi lah gitu awalnya juga Maya gak gak kepengen kesitu cuma memang karena diundang yaudah kita dateng kan kesana itu ada tujuh orang termasuk Maya nih ada tujuh orang kita ngumpul-ngumpul di satu pendopo itu ada di Jawa Barat kita ngumpul-ngumpul disana dengan tujuan sih awalnya itu memang mau pengajian oke jadi selesai dari pengajian itu kita ngobrol-ngobrol karena ada salah satu nih orang yang udah Maya anggap sebagai saudara lah dia tuh memang asli orang Kalimantan hmm oke memang dia orang kota baru kan awalnya tuh kita gak ngobrolin saranjana kita ngobrol-ngobrol tentang kayak benda pusakanya si orang ini nih yang diceritain sama dia yang dari Kalimantan itu dia kan punya kayak mandau gitu kan awalnya itu dia cerita-cerita tuh tentang barangnya dia maksudnya dalam artian barang pusaka benda pusaka gitu kan terus disitu Maya penasaran karena kan banyak juga nih yang bilang orang kota baru tuh udah gak awam lagi dengan saranjana nah awal-awalnya disitu kita mulai-mulai deh nanya-nanyain soal saranjana dan disitu yang orang ini nih biasa Maya panggil paman lah ya nah si paman ini bilang mau gak kalau misalnya kita main astral katanya gitu kan terus Maya bingung kan maksudnya main astral gimana iya Maya kan penasaran nih sama kota saranjana yang namanya kota gaib itu bisa kita tembus dari mana aja dia bilang kayak gitu yang penting kita tahu kuncinya nah disitu juga Maya masih ambigu gitu dengan apa sih maksudnya dia gitu kan yaudah Maya ikutin aja karena kan Maya juga punya kemampuan yang udah bisa ngejalanin astral projection nah disitu Maya bilang kayaknya kalau Maya ngejalanin astral sendiri ke saranjana gak bisa deh soalnya Maya ke Kalimantan aja belum pernah gitu kan nah disitu dia bilang yaudah ikutin aja yaudah ikutin aja paman bisa kok ngebukain gerbangnya supaya Maya bisa nembus kota saranjana itu nah disitu masih kayak percaya gak percaya gitu kayak denal banget gitu kan bingung masa iya sih kok bisa sedangkan dia itu kan adanya di Kalimantan dan disitu dia bilang ikutin aja apa caranya yang dia ajarin gitu nah disitu Maya juga cuma yaudah deh boleh gitu kan karena penasaran juga bener gak sih gitu awalnya itu kayak jangan-jangan gue masuk hipnotis nih gitu kan takutnya untuk melihat kota gaib itu tapi dia bilang tenang aja soalnya paman masih punya saudara yang memang bener-bener tau tentang kota saranjana nah disitu mulailah kita astral projection ada satu temen juga sih cuma dia udah lebih dewasa lah Maya biasa manggil dia tuh bunda jadi si bunda ini yang ngedampingin disaat Maya astral projection kan pada saat didampingin itu seinget Maya ini awalnya dia ngomong gini kamu ambil uduk dulu kata dia gitu supaya ngelancarin prosesnya oh emang biasanya kan kalau astral kayak gitu kan kalau Islam gitu lah udah selesai ngambil uduk terus dia bilang Maya duduknya di tengah aja di tengah-tengah perkumpulan kita jadi kita kayak bikin setengah lingkaran gitu kan dari tujuh orang itu iya dari tujuh orang itu nah disitu dia bilang nanti kalau misalnya Maya meremin mata terus nanti kan paman baca kayak apa ya kalau di Sunda tuh bilangnya gidung tapi kalau dia kayak kunci untuk ngebuka kota gaib saranjananya itu karena kan memang orang-orang tertentu aja yang masih punya keturunan orang sana lah gitu kan disitu yaudah Maya ikutin cara-caranya dia disuruh duduk sila terus fokus diikutin apa namanya kuncinya dia jadi Maya tuh harus mengulang kata-kata yang dia udah ucapin gitu nah itu memang dia ngucapinnya itu kayaknya sih kuncinya memang pakai bahasa banjar ya karena kalau dia lagi ngobrol kadang-kadang suka pakai bahasa itu jadi Maya sedikit tau lah cuma ga ngerti itu apa setelah dia bacain kidungnya itu atau kuncinya disitu tuh Maya udah ngerasa kayak kok perkumpulan kita jadi nambah orang nih karena Maya ngeliat di depan Maya itu tepatnya di belakangnya dia itu ada 4 orang tapi ciri-cirinya tuh beda dari kita dia tuh pakai bajunya putih-putih panjang gitu kan terus kita kan duduk nih kalau misalnya kita bareng sama mereka itu kan tinggi kita kan sama rata nih tapi kalau dia tuh saat duduk aja tinggi banget gitu makanya disitu Maya bingung ini siapa cuma ga berani ngasih tau karena kan dia lagi bacain kuncinya itu kan disitu fokus terus dia bilang nanti kalau misalnya badan Maya udah ngerasa bergetar semua badan udah dingin itu berarti udah berhasil cuma nanti nunggu aja ada yang jemput gitu nah disitu ya kita hending semua kan karena dia lagi bacain kidungnya itu pada saat dia terus-terus baca itu Maya ngeliat loh kok ini orang semakin deket gitu jadi kayak mau ngajak ayo ikut gitu dia tuh udah mulai nyamperin Maya gitu kan terus disitu memang yaudah Maya pasrah aja dia bilang matanya ditutup aja kata dia gitu biar lebih fokus jadi dalam hati Maya tuh kayak ini beneran ga sih gitu secara kan jauh gitu kan ya Kalimantan terus dia bilang pokoknya Maya harus fokus ya apa yang paman keluarin kata-katanya Maya ikutin aja disitu kita udah ngikutin lah tata caranya dia memang Maya ngerasa dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh udah bergetar banget terus udah dingin banget kan terus dia bilang Maya fokus ya soalnya udah ada orang yang dateng warga dari Saranjana dia bilang kayak gitu terus dalam hati Maya iya kayaknya gue udah liat deh ini orang empat ini nih kayaknya soalnya dari kumpulan kita tuh gak ada yang pake baju putih-putih gitu kan apalagi tuh bajunya bener-bener kayak gamis gitu loh udah putih-putih semua terus yang Maya sadar itu dia duduknya tuh gak napak ke bawah gitu jadi dia kayak ngambang gitu dan itu orangnya tinggi-tinggi banget kan selesai dari dia ngomong kayak gitu dia megang disini nih di tengah-tengah alis diteken sama dia itu telinga udah gak kedengeran lagi suara dia ngomong gitu orang-orang yang ada disitu Maya udah gak denger lagi dia ngomong atau apa jadi yang kedengeran tuh cuma kayak suara nging gitu kayak udah berdengung berdengung telinganya gitu kan pas udah itu dia bilang Maya bisa buka mata soalnya sekarang Maya udah bukan ada disini lagi tapi udah ada di gerbang kota Saranjana tapi tergantung mereka tuh ngajaknya sampai di pintu berapa nah disitu Maya mulai dibangunin tuh sama dia emang bener-bener ngerasa banget udah badan tuh udah diangkat gitu udah berdiri terus dia bilang pokoknya seinget Maya itu omongannya dia sama persis kayak si nada bicaranya si paman ini nih pakai bahasa banjar gitu kan itu memang dia gak ada pergerakan dari mulut gitu kayak ngobrol cuma memang terdengar suaranya dia jadi kayak suara hati gitu dan disitu Maya dalam hati ngomong eh gue gak ngerti bahasa lu gitu apa sih yang diomongin gitu kan terus dia tiba-tiba ngomong gini tenang aja aku paham kok apa yang kamu omongin aku bisa berbahasa sesuai sama bahasamu dia bilang kayak gitu dan disitu dia ngajak suruh ngikutin dia tapi memang dia tuh gak ada bener-bener gerakan mulutnya tuh gak ada gitu dia diem aja tapi ada suara nah disitu dia ngediriin Maya bangunin terus disuruh ngikutin dia kan Maya ngikutin dia tuh jalan kan kok ini dimana ya kayak kotanya tuh bersih banget gak ada sampah secuil pun dan pada saat dia ngebangunin Maya ngeliat dia kan berdiri tuh posisinya kan itu kurang lebih kayak tiga meteran gitu lah tingginya dia sampai bener-bener ngedengek gitu loh ke atas ngeliatnya terus dia bilang kita tuh disini tuh welcome banget istilah ibaratnya bahasanya kita gitu kan kalau disini tuh orang yang memang berhasil masuk ke kota Saranjana berarti tuh udah diizinin sama kita dia bilang diajaklah ke suatu tempat tempatnya itu kalau Maya deskripsi itu kayak kerajaan itu gedungnya itu sampai menembus ke awan jadi kayak awan itu setengah menutupi gedung itu ya itu bersih banget kotanya terus gede banget kan dan yang anehnya lagi pada saat Maya diajak masuk ke gerbang itu gerbang awal disitu Maya ngeliat bawahnya itu tuh kayak ada air-airnya tapi ketika kita injek kaki kita gak basah iya itu ya masya Allah deh itu indah banget disitu tuh sampai Maya tuh kagum gitu ini dunia apa sih gitu apa jangan-jangan ini yang dibilang tempat yang masih dirahasiakan sama Allah gitu kan karena kan ada kata-kata janahnya kan disitu Maya juga agak aduh gimana ya takut gak bisa pulang gitu terus Maya inget nih dari kata-katanya si Paman kalau dikasih makanan atau minuman jangan pernah dicobain soalnya takutnya itu udah terkunci sama dia karena banyak orang dari kota baru yang hilang terus gak pulang lagi jadi dia katanya dinikahin sama warganya si Saranjana itu awal dari gerbang pertama itu ngeliat udah keanehan dari lantainya lantainya udah kita injek kok gak basah tapi kita lihat itu ada air yang bener-bener mengalir gitu airnya dia tuh ngajakin Maya masuk ke dalam dan disitu Maya ngeliat ada satu pohon pohonnya besar banget tapi buahnya kayak anggur cuma itu bentuknya gede-gede banget anggurnya jadi satu gompiok si anggur itu itu tuh kayak satu buah anggur itu segede jeruk gitu jadi emang gede-gede banget gede-gede banget dari buahnya terus daunnya itu memang dari emas daunnya dari emas sampai Maya ih ini apa ya gitu kan kok bisa gitu daun disitu tuh emas gitu kan terus dia bilang jangan heran inilah dunia kami dia bilang gitu terus Maya cuma nunduk gak bisa ngomong apa-apa dalam hati itu kayak nyebut terus gitu kok ini bagus banget ini apa diajak lagi lah sama dia ketika masuk ke gerbang selanjutnya jadi itu kerajaannya tuh kayak gerbang itu tinggi-tinggi banget terus emas semua kan arsiteknya tuh emas semua emas semua gila ya dan pada saat terang aja tuh lampu itu terang banget gitu jadi bukan cuma malam karena pada saat Maya disana tuh gak nemuin waktu malam gitu jadi memang siang terus tapi memang lampunya itu semuanya lah pada saat siang itu oke disitu ada perempuan perempuannya cantik banget dan laki-lakinya juga cantik eh ganteng-ganteng banget tapi gantengnya itu susah dideskripsiin gantengnya di dunia nyata gitu jadi itu Maya belum pernah liat deh mahluk kayak gitu gitu kan ganteng banget terus ramah-ramah banget semua pada nyapa dan si perempuan-perempuan ini tuh kayak sibuk dengan aktivitasnya sendiri cuma tetep nyapa orang baru gitu yang masuk ke situ oke makanya sama semua sama semua putih-putih semua gak kelihatan aurat kaki jadi yang kelihatan cuma muka sama telapak tangan gitu dan kepalanya semua pakai surban dan yang perempuan itu Maya lihat itu pakai kerudungnya tuh kayak syari banget gitu semuanya gak kelihatan justru cuma kelihatan dari raut mukanya aja itu kelihatan disitu dia senyum dia nyapa cuma Maya ngebalikinnya lagi kayak ini tuh sebenernya gue disapa sama manusia atau sama bangsa mana gitu kan lanjutlah diajak ke gerbang kedua oke di gerbang kedua dia bilang ini tergantung sama amalmu kalau kamu bisa nembus sampai ke gerbang tujuh itu berarti kamu bukan orang orang yang biasa gitu aura kamu udah luar biasa tergantung kamu bisa nembusnya sampai ke pintu berapa disitu Maya jalan sambil yaudah kayak komunikasi biasa kayak kita gitu kayak biasa ngobrol cuma memang pergerakan mulut kita gak terbuka sama sekali diajaklah ke gerbang kedua di gerbang kedua itu Maya ngeliat ada meja makan itu gede banget meja makannya dan disitu lagi-lagi terisi buah tapi buahnya yang ukuran di dunia nyatanya sama di dunianya mereka itu beda itu bener-bener gede-gede banget dan disitu mereka tuh jalan entah dia ngambang atau gimana ya karena kan kakinya gak kelihatan ya tapi jalannya dia tuh gak ada langkahnya jadi kayak mengalir gitu kayak ngambang cuma Maya gak gak bisa bilang dia ngambang atau enggak karena memang kakinya gak kelihatan itu udah tinggi banget orang-orangnya tuh tinggi-tinggi banget disitu dia sempat bilang kamu di dunia nyata pernah gak lihat gedung atau bangunan sebagus ini ya memang gak pernah gitu kan memang sebagus-bagusnya gedung di dunia nyata tuh gak ada yang emas semua gitu kan diajaklah sama dia kita masuk ke sebuah taman itu udah lewat ke gerbang kedua kita masuk ke taman dan tamannya itu tebingnya itu tinggi banget kayak air terjun cuma itu yaudah itu ngambang gak tersentuh sama bumi gitu jadi kayak si air terjun ini ngambang jadi di bawahnya itu ada air-air kayak di atas ya dia iya jadi bukan di bumi bukan di atas jadi kayak ngambang aja itu udah bener-bener udah ini apa sih gitu dan airnya itu bener-bener nembus ke dasar bawahnya si air terjun itu itu udah jelas banget bening banget sampai dia bilang percaya gak percaya kamu bisa ngelewatin air ini tanpa kamu harus tenggelam jadi dia ngebawa kita jalan di atas air itu jadi di satu kerajaan itu ada air terjun tersendiri dari pintu ketiga itu diajak lagi ke pintu keempat dia bilang kamu harus cobain makanan kita kamu harus minum kamu harus makan disini karena kamu itu udah saya anggap sebagai tamu saya disitu udah dalam hati gak boleh makan gak boleh minum takutnya gak pulang lagi di pintu keempat itu itu kan kayak gerbang pokoknya dari satu sampai empat gerbangnya tinggi-tinggi banget dan dia tuh ada bacaan tersendiri untuk ngebuka si gerbangnya itu masuklah kita ke pintu keempat itu itu masih dituntun sama empat orang yang gaib ini dituntun masuk ke gerbang keempat disitu udah disediain makanan yang semuanya dari emas jadi bukan lagi berbentuk buah tapi udah Maya tuh udah harus makan makanan yang berupa emas-emas yang ada di meja itu terus yang anehnya lagi dia tuh ngasih ada dua gelas dia bilang kamu harus minum kamu pilih mau minum yang air ini yang di kanan itu airnya tuh warnanya emas air warna emas bening dan yang di tangan kirinya dia tuh air putih biasa dia bilang kamu harus pilih karena kamu udah saya anggap kamu tamu saya terus Maya bilang maaf saya ga bisa minum gitu saya ga mau nyobain makanan atau minuman yang kalian sediakan karena kita beda dimensinya beda alamnya dia sih ga marah dia senyum senyumnya itu bener-bener menghargai dan sopan banget si perempuan-perempuan itu juga jadi kayak bidadarinya gitu kayak melayani semua aktivitasnya mereka oke dan disitu Maya ngeliat ada dua nenek-nenek tapi itu Maya rasa kayak dari dunianya manusia soalnya ada yang membedakan antara mukanya si nenek ini sama si warganya yang saranjananya itu Maya ngeliat si ininya belahan bibirnya nenek-nenek itu sama kayak kita ada belahannya jadi kalau tapi emang bener ya ga ada ga ada belahan bibir gini iya rata gitu rata terus kayak mukanya itu sebenernya kita udah tau nih perbedaannya dia tapi kayak dibuat lupa nah disitu Maya ingat karena ngeliat si nenek-nenek itu dia bilang kalau kamu makan kalau kamu suka dengan makanan kami disini ya kamu disini aja gitu karena disini lebih indah dari duniamu gitu dia bilang tapi Maya ga mau ngerima makanan atau minuman yang dia kasih disitu tuh dalam hati gue pengen pulang gitu takutnya gue ga bisa balik lagi gitu kan karena memang dari hati tuh kayak kayak enak deh tinggal disini semuanya tuh dari mobilnya dari alat-alat transportasi yang disana itu ngambang semua terus dia bilang di dunia kamu ada ga mobil atau apa namanya kayak perahu gitu yang tadi kita lewatin si air terjunnya itu itu kan ga kesentuh sama airnya jadi semuanya tuh kayak ngambang dan ga bersatu gitu kan ya ga ada gitu di dunia kita ya ngambang cuma pesawat aja ga ada selain pesawat gitu kan kalau disini semuanya itu ya kayak gini kita udah lebih modern dibandingin bangsa kamu katanya terus dia ngasih satu clue gini nanti suatu saat di dunia nyata kamu pasti akan ada mobil yang seperti kami dia bilang kayak gitu jadi disitu Maya cuma kayak ngelirik kiri kanan atas bawah kayak aneh gitu memang kayaknya di mimpi pun ga pernah deh masuk ke tempat yang memang seindah itu gitu pada saat dia mau nganterin ke pintu kelima itu ga bisa jadi Maya tuh kayak antara mau masuk tapi pintu tuh ga kebuka dia bilang cukup sampai disini perjalanan kamu kami antar sampai kesini lihat ini betapa indahnya tuh di alam kami kata dia ada satu pertanyaan yang dalam hati Maya tuh kok pengen nanya tapi takut gitu kan karena penasaran jadi waktu di dunia nyata itu kan katanya pernah ada yang bilang juga ada yang mesen mobil-mobil mewah handphone mewah gitu kan untuk dikirim ke kota itu gitu cuma dari hati pun ga bisa terungkap gitu ga bisa Maya ucapin sama dia pada saat dia bilang udah kamu cukup sampai disini aja disitu baru Maya ngedenger suara keramaian di dunia nyata jadi udah ada suara-suara dan awalnya itu badan udah terasa yang tadinya dingin itu udah ya kayak biasa lagi oh berarti udah udah sadar lagi iya jadi udah pada saat udah sadar disitu kan si Paman masih di depan tuh di depan jadi posisi kita ga berubah sama sekali terus dia bilang siapa tadi yang ngejemput kamu gitu kamu liat ada orang aneh ga atau disini ada yang kamu liat ga ada empat orang dari awal tadi Paman kidung atau bacain kuncinya itu udah hadir orang itu cuma Maya ga bisa nanya gitu kan ya itu warga dari kota gaib Saranjana yang gaib itu bisa kita tembus dari jarak manapun si Paman ngomong kayak gitu kan percaya ga percaya memang kita itu dengan bangsa gaib itu apa ya berkesinambungan gitu ya berdampingan jadi memang yaudah itu nyatanya seperti itu kota gaib Saranjana itu memang ada bahkan dari peta itu ada gitu Saranjana cuma tempatnya yang masih misterius betul ada yang banyak di katanya di kota baru keberadaannya memang kayak dibikin ada kayak gerbang gitu ya itu sih kalau setahu Maya dari si Paman bilang itu di gerbang gaibnya itu memang di pantainya itu loh betul itu kalau misalnya kita punya kemampuan untuk melihat si gerbang gaibnya itu pasti akan kelihatan karena kan Maya belum pernah kesana sampai sekarang pun Paman masih bilang kayak ngumpulin uang ngumpulin uang nanti kita kesana gitu kita langsung lihat dan memang pengen banget ngebuktiin nanti kita bener-bener perjalanan penelusuran langsung kesana tapi sampai sekarang memang belum bisa kesana gitu wah ngeri kalau misalkan ga balik lagi karena banyak ini juga banyak orang yang sudah berhasil menembus ke kota saranjana ini kayak yang saya pernah denger juga atau saya nonton atau kalau ga salah ya itu kurir nih kurir nganterin paket dicari-cari nanya sama warga di kota baru ini ga ada nih alamat sini ini alamatnya ga ada dia itu blok apa tapi kotanya ga disebutin kalau kota saranjana jadi ga ada yang tau nih pas dia nyampe udah mau pulang ada kakek-kakek yang manggil mau kemana katanya mau nganterin ini katanya dikasih lihat oh ini namanya siapa ya siapa ya gitu loh pak oh disana katanya nanti kamu lurus aja nah padahal nih jalan di depan dia tadinya ga jalan dia kayak ngibasin satu tangan atau kayak gitu dia ngibasin gitu tiba-tiba ada jalan yaudah dia pamit pulang sama kakek-kakek lurus itu jalannya tuh bagus katanya bagus tapi lurus terus jalan iya memang nah dia ketemu nih alamatnya dia ketok nganterin paket ya pas mau pulang hujan jadi dia disuruh nunggu dulu tuh katanya nunggulah dia kok lama-lama tuh akhirnya apa ya dia diajak ini kamu disini aja kita nanti ikut lomba 17 Agustusan katanya gitu jadi dia yaudah ikut dia karena dia heran kan ini kok banyak gedung-gedung pencakar langit tinggi-tinggi ikutan dia menang juara dua juara dua itu dapet emas 4 4 kilo apa kayak batangan gitu kayak batangan terus sama dia dibawa katanya sih sampai sekarang masih ada apa gitu nah itu sempet kalau kita dipikir sama logika ah masa sih ah iya kayak gitu omongan dari mulut ke mulut ya gitu-gitu doang katanya gak bisa dipercayalah atau apa gitu kan tapi balik lagi ke diri kita masing-masing nih mau percaya ya ada gitu loh ada pernah yang mengalaminya gitu tapi kan kalau dari apa juruk kuncinya atau kuncinya kan si Puabela itu kan memang ngebuka ya jadi dia open banget untuk wisatawan luar Kalimantan yang memang bener-bener pengen ngeliat asli kota Saranjana dia bisa nganterin bahkan dia kan punya nomor telepon orang sananya ketuanya si Saranjana cuma pada saat dicek nomor teleponnya itu gak terdaftar sama sekali tapi pada saat ditelepon itu ada yang ngangkat dia ngobrol ini ada tamu loh mau kesana diizinin atau enggak dia bilang ngeliat auranya kalau memang sesuai sama kita bisa masuk dan bahkan dia punya KTP kota Saranjana si Puabela itu si bapak-bapak kuncennya itu memang KTPnya itu kayak wapak ada tulisan-tulisan Arabnya terus agak gede gitu kayak jimat gitu lah dan kalau menurut si Paman ini dia bilang disana itu kalau misalnya ada anak kecil main ke kawasan yang udah masuk kota Gaib Saranjana itu jadi orang tuanya si anak-anak ini itu udah gak heran lagi dia bilang ah paling main ke kota Saranjana pada saat anak itu pulang ditanya sama orang tuanya itu beneran dia bilang dari Saranjana memang udah bukan hal tabu lagi kalau disana tuh udah biasa udah biasa bahkan ada kurir yang waktu nganterin handphone ya sebelum boomingnya brand Apple itu pada saat pertama kali itu lagi booming-boomingnya itu udah ada yang mesen banyak banget katanya tapi gak ada tujuannya dan dia tuh diarahin ke satu pohon disuruh taruh disitu pada saat dia udah taruh disitu dia kan bertanya-tanya nih dalam hatinya apa gak diambil orang gitu kan ditaruh disitu pada saat dia nengok lagi ke belakang itu udah hilang barang-barangnya terus mobil-mobil alat berat itu beberapa puluh dipesan yaudah hilang kayak gitu aja taruh disana iya tapi uangnya itu nyata uang yang diterimanya itu nyata gitu waktu kamaya itu berarti sampai cuma sampai pintu 4 aja gak sampai tembus ke pintu 7 ya berarti ini taruhlah kamaya ini bukan diarahin ke kotanya taruhlah gitu ya ke suatu istana iya memang paling besar banget itu itu yang paling jadi tujuan kita datang dituntun sama dia itu mata kita tuh tertuju sama satu bangunan yang sangat-sangat gede itu yang saya masukin karena kerajaannya kayaknya sistemnya dia kayaknya kerajaan tapi memang samping-sampingnya itu memang bagus banget jadi alam yang gedung-gedung gede itu sama kayak alam-alam air terjun atau gunung itu ber apa ya berdampingan gitu kayak deket-deket gitu loh itu bagus banget kalau dibandingkan ya mungkin 11-12 mungkin kayak Dubai kali ya kalau menurut Maya lebih mewah sih lebih mewah lebih mewah susah di deskripsinya kayak Dubai kan udah mewah banget ya mewah banget menurut kita ya tapi itu lebih-lebih lebih lagi jadi oke salah satu nih saya penasaran banget sama kendaraan mereka nih mobil oke disini mungkin ada mobil merek A merek B merek C gitu kan dengan jenis jilanya mobil yang keren mobil sport juga udah keren banget kan disini gitu nah kalau disana itu bentuk mobilnya itu apa ada sayap atau apa kayak gitu gak penasaran nih saya kalau yang Maya lihat itu sayap gak ada dan bannya pun tuh tertutup sama bodi-bodi mobilnya jadi bener-bener emas semua warnanya tuh gak ada yang bukan emas semua tuh emas gitu itu dia tuh jalannya bener-bener ya kalau mobil kan bisa kita lihat kalau jalan bannya muter kan kalau itu gak ada pergerakan bahwa dia jalan jadi dia kayak ngambang gitu loh slow motion banget perjalanan si mobilnya itu gerak mobilnya itu dan itu gak tau ya itu ada yang kita bilang itu ufo apa gimana ya tapi yang Maya lihat itu memang mirip itu itu lalu-lalang aja di kepala kita padahal jaraknya satu jengkal dari kepala kita gitu ya dari kepala Maya tuh kalau bisa diukur tuh satu jengkal cuma gak kena sama sekali jadi kayak yaudah lalu-lalang di kepala kita gitu luar biasa ya itu bener-bener disini aja Maya udah ngerasa kok ada ya kayak gitu ya gini loh mungkin gambaran kecilnya surga kali ya kita gak tau juga kan ya maksudnya kok ada gitu yang semewah ini yang bagus banget gitu sampai bener-bener gak bisa berkata apa-apa lagi ya mungkin ada drone juga drone yang bisa naik apa namanya dinaikin oleh manusia karena kan udah modernnya kan udah lebih dari dunia dari kita gitu sedangkan modernnya sekarang kan di luar negeri aja orang udah bisa naikin drone untuk manusia apalagi di sana apalagi di sana gitu ini memang katanya juga pernah ada yang nembus sampai ke sana terus dalam hatinya dia bilang kayaknya pengen tinggal di sini dan itu gak bisa pulang sama sekali itu banyak tuh saya baca-baca juga itu dan setelah Maya jalanin astral itu ternyata si Paman bilang kamu tadi ditawarin apa gitu Maya bilang kan ada dua minuman yang dia tawarin sebelah kanannya dia itu berupa kayak air emas gitu kan warnanya kuning emas terus yang sebelah kirinya itu air putih terus si Paman bilang kalau kamu tadi pilih salah satu dari itu katanya kamu pilih yang emas biasanya itu orang tergoda dengan emas kata dia kalau misalnya kamu pilih yang emas itu nanti kamu akan masuk ke dimensinya jin kafir katanya seperti itu kalau kamu pilih yang air putih kamu masuk ke bangsa jin muslim jadi disitu tuh ada dua apa ya dua kubu dari bangsa jin tapi juga Maya gak tau gitu kan walau alam itu apa gitu kan untungnya Maya juga gak milih salah satu dari air itu itu ya ya beruntungnya ya tapi nih si penasaran juga sama si nenek-nenek ini tadi nih eh tadi dua-dua orang ya dua nenek-nenek berarti ada kemungkinan si nenek-nenek ini adalah manusia yang kemudian masuk ke kota Saranjana dan gak bisa balik lagi mungkin denger-denger dari si Paman kan dia ngomong kayak gitu tadi kalau misalnya kamu masuk dan gak bisa pulang lagi ya kamu nikah sama warga Saranjana gitu dan ganteng-ganteng gak? iya sih cuma gak bisa pulang lagi amit-amit kan serem udah hidup mewah bergelimbangan harta disana kan kayaknya mereka tuh udah gak mikirin uang lagi kali ya udah ya udah jalan apa adanya aja gitu kan udah mewah di Dubai aja kan kita udah ngeliat mewah banget gitu kan itu susah sih susah digambarin dengan logika gitu kok bisa makanya di Dubai aja nih istilah perbandingannya pengemis aja perbulannya dapet 1 miliar iya gitu gimana disana ada pengemis juga ya disana kayaknya gak ada kali tapi ada satu kayaknya sih ya ada satu energi yang besar banget kalau misalnya Maya nembus ke pintu kelima itu ada kayak tumpukan gunung bukan tumpukan sih jadi kayak ada tumpukan-tumpukan yang berbentuk gunung itu sih yang dibilang katanya itu ada gunung-gunung emas katanya atas si Paman ngomong kayak gitu jadi kalau mau disambungin itu ya mungkin nanti di generasinya kita juga mau mendekati hari kiamat kan juga nampak nih gunung emas kan kita berlomba-lomba untuk naik ke gunung itu untuk ngambil bongkahan emasnya itu ya mungkin seperti itu dari si Paman sih ngasih tahunya kayak gitu untungnya kamu cuma bisa sampai di pintu empat aja takutnya kalau semakin kesana kamu semakin ditunjukin kemewahannya takutnya kamu masuk ke dunianya mereka gitu amazing amazing wah berarti nanti apa kalau misalkan nanti ke depannya ada kita mau penelusuran atau apa ya namanya itu kita ke kota baru gimana tuh kira-kira ini sih memang lagi apa ya kita atur sih ya jadwalnya sama si Paman itu karena kan gini loh waktu Maya ceritain di channel sendiri itu kan banyak pro kontra ya tentang saranjana dia bilang ah bohongan gak ada buktinya dan disini tuh gini loh awalnya tuh kita gak ada omongan untuk astral projection jadi kita gak menyiapkan handphone kamera kita gak menyiapkan itu kalaupun kita siapkan apakah bisa nembus tuh ke kamera gitu kan ya istilahnya seperti itu jadi yang namanya bicara gaib itu ya terserah mau percaya syukur gak yaudah ini kan pengalaman Maya pribadi gitu betul yang memang ditunjukkan bener-bener nyata banget kota gaib saranjana tuh ada gitu berarti ini Kak Maya melakukan astral projection ini untuk yang pertama kali pertama kali pertama kali udah langsung ke kota saranjana iya awalnya tuh dipikir tuh bercanda masa iya sih kok bisa gitu kan dia bilang untuk gaib tuh gak ada batasan kata dia mau kita tembus dari manapun kalau kita tahu kuncinya itu akan bisa kata dia makanya disitu Maya penasaran dan alhamdulillah berhasil berhasil pulang juga kan gitu luar biasa terlepas dari ada atau enggaknya si kota saranjana ini ya itulah cerita yang beredar di masyarakat khususnya di kota baru Kalimantan Selatan nah bahkan kan sebelum si video yang viral tadi itu tuh dulu kan juga ya si fotonya itu itu sebenarnya dulu juga ada jadi handphonenya tuh lebih jadul dan pada saat dia foto diproyek ya setahun Maya tuh belakangnya tuh sama kayak gitu gedung-gedung pencakar langit sampe nembus ke awan ya itu yang Maya liat bener-bener kayak gitu bener-bener sampe nembus banget sebenernya tuh foto yang kayak gitu tuh udah beredar dari zaman dulu pun udah ada yang ngeliat seperti itu itu memang memang ada sih kalau menurut pendapat Maya ya ya memang ada gitu karena mungkin itu salah satu apa ya kayak pulau yang memang disembunyikan gitu kali ya karena memang dari peta itu ada loh Saranjana ya di peta itu dulunya tuh memang peta jaman Belanda ya apa tuh jaman kayak bukan Belanda ya dia lebih kayak ke jaman Purba ya jadi dulunya sempet ada terus ya udah hilang kayak gitu teluk namanya teluk Saranjana iya iya sekarang dihapuskan dari peta kalau udah nggak ada lagi ya jadi yang nggak masuk di ini kayak akal logika kita ya entah ini konspirasi atau apa dari orang-orang yang katanya sih konspirasi konspirasi ya tentang yang alat-alat berat ini seperti yang kalau kita lihat itu di tahun 90-an iya 90-an ada orang memesan alat-alat berat dari Jakarta untuk dikirim ke kota Saranjana nah sampai di sana tuh nggak ada ini kotanya ditanyalah sama warga katanya taruh aja karena warga ini udah ngerasa tau gitu kalau kota Saranjana ini adalah kota gaib yang terselubung yang tersembunyi ini mereka nunjukin oh taruh aja di sana dan ini udah udah lunas nih pembayarannya udah langsung dibayar lunas berarti kan kaya banget nih orang sana bisa beli alat berat gitu ditaruh lah sama dia di di ujung kota baru antara deket laut kayak gitu lah yang saya baca ya yang saya baca terus udah besoknya itu udah nggak ada lagi alat beratnya gitu iya dan itu juga bukan cuma satu kan ada berapa banyak yang dia pesen ya memang kalau dibicarakan dengan logika ya sulit ya ya sulit ya itu dia mungkin yang membuat orang-orang tuh pro dan kontra tentang Saranjana itu karena memang yang percaya yang udah pernah ngalamin betul gitu ya perlu kita ingetin berkali-kali sih kaya ini emang menurut versinya Kak Maya ya seperti itu balik lagi ke diri kita masing-masing nih mau percaya silahkan nggak percaya juga ya silahkan mau ditonton Alhamdulillah nggak ditonton di skip videonya ya Alhamdulillah kita doakan tetap yang baik-baik sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua yang penting kita sudah menyajikan cerita nih yang hobi yang dan yang mistis-mistis ini sudah kita sajikan sajikan gitu bagaimana keadaan di sana bagi yang percaya ya oke dan kita juga nggak menuntut eh lu harus percaya gue loh iya nggak bisa dipaksakan betul Kak Maya oke Kak Maya tambahan mungkin terakhir Kak Maya ada yang mau ditambahkan pesan dan pesannya mungkin ya mungkin itu aja sih apa yang Maya alamin pada saat astral projection ya Maya juga nggak minta kalian untuk percaya kembali lagi ke percayanya masing-masing tapi kalau kalian kalau kalian nggak percaya ya jangan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik gitu karena setiap kata-kata yang keluar dari jempolnya itu pasti ada hisapnya gitu aja yang penting jaga jarimu jaga lisan kayak orang baik emang baik oke jpeker itulah tadi obrolan seputar kota gaib saranjana yang dibawakan oleh Kak Maya yang mengalami langsung astral projection ke kota gaib saranjana ya jangan lupa yang pastinya untuk selalu support channel youtube jejakpepeker agar lebih berkembang lagi maju lagi subscribernya tambah lagi jangan lupa ya subscribe like, komen, dan share video-video youtube jejakpepeker dan yang pastinya buat teman-teman yang mau ceritanya diangkat di channel youtube jejakpepeker kirim cerita menari kalian melalui nomor whatsapp yang saya cantumkan di bawah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Maya terima kasih buat waktunya wah keren Kak Maya udah bisa kesana ya saya gak mau takut gak pulang takut terlena main aja kesananya kalimantannya iya mungkin ya kalimantan kita nyiapin ongkos dulu baru kita berangkat kalimantan Kak oke sampai jumpa selamat menikmati